Intro Terima kasih Anda masih di Pasti Bisa bersama saya Susinta Hudi dan juga Butanti Rahayu beserta murid-muridnya. Nah tadi sudah dijelaskan terkait dengan suggestion. Bagi sahabat edukasi yang sudah memiliki pertanyaan langsung saja telpon ke line telepon bebas pulsa kami di 0800-140-3040. Atau bisa langsung whatsapp dan juga sms ke 0818-0440-3046. Tayangan ini dapat sahabat edukasi saksikan melalui youtube channel di televisi edukasi. Jangan lupa subscribe ya. Atau bisa melalui streaming di tve.camdigboot.go.id. Dan langsung saja mengunduh aplikasi TV edukasi melalui app store maupun play store. Nah kita akan nambah lagi nih teman untuk berdialog ya. Saya panggil dulu Fadia. Dia adalah juga murid ibu ya dari SMK Negeri 8 Jakarta. Silahkan duduk di sini ya. Dekat-dekat dengan saya. Iya. Nah kita sudah tambah lagi teman nih. Jadi nanti dialognya bisa gantian ya. Kayaknya akan ada dialog nih ya. Fadia dengan Ziva. Ziva. Oke silahkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. SiapaB. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Menikmati. Oke. Yes, good idea. Baik, itu dia dialognya cukup panjang ya. Antara Ivana dan juga Fadia. Kira-kira dari dialog ini nanti kita bahas. Karena ini ada tayangan lagi nih terkait dengan dialog lagi ya. Mari kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Wow, did you get the prize? Well, I don't know. I still haven't got the reply yet. That would be cool if you got it. You know what? If I had the money, I would buy a Ferrari. Yeah, this is so cool. I wish I got the money so that I could have a big room filled with passes. Oh my God, great. I can play the best whenever I like. What about you, Ray? What would you do if you want the money? Ah, I would buy many books and build a library for the pool. Oh, I love this place. Nah, dialog itu terkait apa? Kayaknya mereka berminti ya. Masih bermateri, masa if clause atau conditional sentence. Kembali kepada soal-soal SMK dan materi SMK, materi if clause atau conditional sentence juga ada bagian dari KD-nya 3.27 pada if clause seperti itu. Jadi, a conditional sentence is the sentence that express a condition. A condition is something that can only happen if something else occurs. Jadi, bisa terjadi kalimat if clause pengandaian. Ini kan if clause pengandaian ya, Mbak ya? Pengandaian itu akan bisa terjadi jika persyaratannya dipenuhi atau terpenuhi. Seperti itu. Oke, itu terkait dengan tayangan yang baru saja kita saksikan. Kalau dialog antara Ziva dan juga... Nah, antara Ziva dengan Fadia juga tadi seandainya dia mendapatkan izin untuk berpergian atau orang tuanya mengizinkan dia untuk pergi, maka dia akan pergi seperti itu seandainya. Jika tidak diizinkannya, dia tidak akan pergi seperti itu karena pengandaian seperti itu. Oke, if clause itu berarti pengandaian dan tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tipe-tipenya untuk conditional sentence itu ada tiga tipe, bentuk tipe pertama, kedua, dan ketiga. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa melihat contoh soal yang ada di soal kita kali ini, Mbak. Nah, kita ada contoh soalnya. Ini Ivana Fazahra, saya ketukar-tukar nih namanya. Fazahra belum baca nih ya. Kita kayaknya suruh Fazahra untuk membacakan dialog ini. Ditodong. Zidane dan juga Fadli. Ya, who wants to be Zidane or Fadli? Saya, aku Zidane ya. Kamu Fadli. Oke, silakan. Did you join the study tour program? If my parents had given me permission, blah, blah, blah. It was pity. The program was very useful. Oke, bisa dibacakan untuk pilihan jawabannya. Oke, saya yang bacakan ya. A, I will join it. B, I will join it. C, I will have joined. D, I will have joined it. Oke, kira-kira jawabannya apa ini? Fadia, bisa menjawab? I think the answer is C. C, apakah betul Bu? Iya, dari soalnya mari kita lihat sama-sama. Kita langsung aja ke pembahasannya. Conditional sentence kalinya pengandaian merupakan salah satu pengumpapan dalam bahasa Inggris. Di mana soal UNDK banyak sekali terdapat soal conditional sentence ya Mbak Sinta ya. Untuk menyatakan hal tersebut diharapkan atau diandaikan terjadi pada if clause terdapat tiga bentuknya dalam pengandaian. Yang pertama adalah if verb satu lalu ketemu dengan will pasangannya dengan verb satu. Jadi itu bentuk present dan present bertemu dengan future. Yang kedua polanya adalah verb kedua plus objek lalu would atau can maka dia ditambah verb ke satu. Yang ketiga have verb tiga maka dia bertemu dengan would have verb tiga. Jadi kembali ke tipe pertama verb satu kita mengingat kembali bentuk simple present time. Maka ketemu dengan will atau modals dalam bentuk pertama itu namanya bentuknya future time. Nah seperti itu. Kembali ke dalam soal yang tadi ya yang sebelumnya. Kita lihat dulu soalnya sebelumnya. Nah, yang soal sebelumnya ya Mbak ya? Yang pertama. Soal yang Zidanda juga Padli ya. Ya, soal yang tadi Zidanda Padli. Nah seperti ini. Dari, did you join the study tour programs if my parents had given? Dan ini adalah past perfect. Had ketemu given. Had adalah verb bentuk verb ketiga. Maka ketika past perfect pasangannya adalah past perfect future. Berarti would have verb tiga. Dari A ini kan bentuk yang pertama. Karena dia future. Yang kedua adalah bentuk kedua. Dia tipe kedua. Maka yang C adalah bentuk ketiga. Kenapa? Karena pada head given lakinya menandakan bahwa soal tersebut adalah bentuk tipe yang ketiga. Maka jawabannya yang benar adalah C. Yang benar adalah C ya. Benar nih jawabannya Fadia. I would have join. Oke. Nah kira-kira Ivana, Fazahra, Fadia sudah mengerti dengan if close? Sudah. Oke. Nah sahabat edukasi juga mengerti dengan if close. Tapi kalau ada pertanyaan langsung saja telpon ke 08108001403046. Atau bisa langsung whatsapp dan juga sms ke 081804403046. Nah untuk lebih jelasnya kita langsung menuju ke soal yang kedua ya Bu. Iya. Oke sebelum ke soal kedua ini kan conditional sentence itu if close itu tadi yang saya katakan ada tiga tipe. Yang pertama itu adalah condition happens if something else occurs. Artinya memang kegiatan itu real sifatnya ada. Yang kedua expresses impossible situations. Makanya dia bentuknya verb kedua atau past tense ketemu dengan past future. Yang ketiga adalah expresses unreal past event. Jadi past perfect ketemu dengan past perfect future. Seperti itu. Jadi kalau kembali ke polanya adalah present ketemu dengan future. Presentnya adalah verb ke pertama ketemu dengan will verb pertama. Yang kedua past verb kedua ketemu dengan would verb pertama. Yang ketiga have verb tiga ketemu dengan would have verb ketiga. Seperti itu. Oke itu dia sudah ada rumus pastinya ya. Iya jadi simple sekali gampang sekali untuk menjawab soal tersebut. Jika kita sudah paham oh iya pasangannya ini apa ya seperti itu. Kalau kita sudah tahu pasangannya maka jawabannya cenderung untuk benar sekali jawabannya seperti itu. Itu dia ya. Nah kita langsung ke menuju ke soal berikutnya ya. Oke kita bacakan saja Bu. Oke saya Sandra, Ibu Tara. Why didn't you come to the seminar yesterday? What seminar was it? It was about how to empower ourselves. Didn't Karin send you the invitation? No blah 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 blah. Oke pilihan jawabannya adalah I would have called her if I have come. B. I would have asked her if I had received it. C. I would have come if she had told me about it. D. I would have sent it to her if she has asked me. Oke. Kira-kira jawabannya apa? Bisa dilihat di layar Ziva sebelum menjawab terlebih dahulu. Dilihat soalnya dari soal itu A, B, C, D yang cocok berdasarkan situasinya. Situasi bentuk simple part atau unimpossible situation atau unreal past event bentuk ketiga. Maka dari situ kita bisa simak It didn't Karin send you the invitation. Jadi ini sebenarnya kenapa gak datang ke seminar gitu loh. Emang seminar tentang apa? Oh tentang empower ourselves. Emangnya Karin tidak mengirimkan kamu imbangannya? Oh tidak gitu. Seandainya dikirimkan gitu kan maka saya datang. Realnya kan gak dikirimkan gitu loh. Maka aja gak datang seperti itu. Maka bisa. Kira-kira jawabannya apa nih? Fah Zahra, Ivana, Fadia. Siapa? Jawabannya adalah yang C. Jawabannya adalah C. Iya. Betul. Kita lihat ya. Kita kembali ke pembahasannya. Dari percakapan di atas. Kita, saya tadi dialog yang kedua diketahui kalimat Didn't Karin send you the invitation. Ini berarti bahwa Karin tidak memberikan atau tidak mengirimkan undangan seminar kepada Tara. Yang menyiapkan Tara tidak hadir ke seminar tersebut. Dari pengandaian seperti itu, maka kan tipe ketiga. Ya Mbak Sinta ya. Maka jawabannya yang benar adalah yang C. Seperti itu. Didn't Karin send you the invitation? No. Blah, 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 blah. If Karin realnya dia memang tidak mengirimkan seperti itu. Baik. Nah kayaknya sudah semakin jelas nih murid-murid ibu dan juga sahabat edukasi di rumah nih. Namun kalau ada pertanyaan langsung saja ya via WhatsApp atau SMS yang gampang nih. Di 0818-0440-3046. Kita langsung saja menuju ke soal berikutnya ya. Supaya menjelaskan ya. Supaya menjelaskan ya. Oke. Siapa? Fadia mungkin. Oke. Sebagai Fikri. Look at you. You look different in that outfit. Blah, blah, blah. You look younger and stylish. Oke. Are you serious? I'll do it this afternoon. Oke. Itu adalah dialog antara Fikri dan Ajeng. Untuk pilihan jawabannya. A. If you had cut your hair. B. If you cut your hair shorter. C. If you bought some new clothes. D. If you took me to the barber shop. Kira-kira apa jawabannya? Gantian. Siapa yang menjawab? Ya. Ivana atau Fazahra? Aku. Apa? Fazahra. Jawabannya adalah? Jawabannya adalah B. B. Kira-kira betul, Bu? Oke. Langsung kita lihat dulu dari soalnya. Look at you. You look different in that outfit. You look younger and stylish. Nah, key-nya adalah di sini. You look younger and stylish. Berarti ini masuk ke tipe kategori if clause bentuk keberapa. Pertama, kedua, atau ketiga. Seperti itu. Jadi, akan terlihat di soal ini. Jika pasangannya dia simple pass. Maka pasangan. Jawaban klunya adalah past future. Jadi, karena di sini adalah you would look younger. Itu past future. Maka dia jawabannya you cut. Cut itu kan di sini maksudnya adalah simple pass. Jadi, maka benar jawabannya adalah B. Seperti itu. Atau kita langsung ke pembahasannya. Nah, seperti itu. Jadi, keyword-nya dari percakapan di atas. Kalimat you would look younger and stylish. Itu adalah kategori if clause tipe kedua. Dari pasangan itu, maka bentuk dari past tense pasangannya past future. Atau would proper sama. Seperti itu. Jadi, benar jawabannya adalah B. Nah, kira-kira dari tadi yang sudah dijelaskan sama ibu. Ada tiga tipenya dan lain sebagainya. Sebenarnya ada tips and trick-nya gak sih ketika misalnya kita menjawab soal? Cukup menghapal aja sih mbak. Sebenarnya kalau seandainya dari if clause ini. Jika mengetahui bentuk polanya. Yang pertama, verb pertama atau verb satu. Present time ketemunya dengan future atau will verb satu. Yang kedua, simple pass atau verb kedua. Maka dia pasangan dengan wood verb satu. Dan yang ketiga, head verb tiga. Pasangannya menjadi wood verb tiga. Seperti itu. Jika sudah tahu polanya seperti itu, tidak akan nyasar seperti pasangannya. Tidak akan nyasar kalau sudah tahu rumusnya ya. Oke. Nah, kita lanjut ke dialog berikutnya supaya lebih jelas ya. Oke. Ardan dan juga Renita. Saya Ardan, Ibu Renita ya. Are you coming to the conference tomorrow? I'm not sure yet. A client wants to meet me, blank-blank. I will attend the conference. Oke. Pilihan jawabannya adalah A. If you cancel the appointment. B. If he really needs to call me. C. If he comes immediately. Oke. D. If he have enough time. Oke. Untuk yang lainnya, yuk kita lihat di layar monitor. Sini mari kita bahas bareng-bareng. Kita lihat grup pasangannya adalah key-nya apa. Coba. Di sini ada I will attend. Nah. Ketika ada I will attend itu adalah bentuk dari future time. Will verb satu. Pasangannya atau dari bentuk pasangan verb pertama ini apa. Atau tipe pertama ini apa. Maka dia adalah present time. Ketika present, ciri-cirinya adalah kata kerja bentuk pertama. Maka jawabannya tepat adalah yang A. Kenapa he cancel? Kenapa cancel pakai S? Karena pelakunya adalah orang ketiga tunggal. She, he, it, he. Maka cancelnya menjadi cancel. Kata kerja bentuk pertama. Jadi, if he cancel the appointment, I will attend conference. Seperti itu. Jadi, jatuhnya ini conditional tipe pertama. Atau tipe satu. Kondisional tipe pertama. Iya. Jadi, lengkap tadi saya keluarkan soal. Ada tipe dua, tipe ketiga, dan tipe pertama. Contoh-contoh soalnya. Contoh-contoh soalnya. Nah, sudah dikeluarkan semua nih tipe-tipenya. Ada pertanyaan dari Fadia, Ivana Fazara? Terkait ini? Tidak. Sudah jelas semua ini, Ibu. Sudah jelas semua terkait dengan if close ya. Kira-kira ada trick and trip-nya lagi? Tadi sudah saya jelaskan. Sudah dijelaskan lebih lanjut. Oke, kita istirahat dulu ya, Ibu. Oke, baik. Nah, sahabat edukasi, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi bersama Ibu Tanti Rahayu dan saya, Susinta Hudi. Sampai jumpa di selanjutnya. Sampai jumpa di selanjutnya. Terima kasih.